Apa yang akan dilakukan jika mereka melakukan bugatan ke PT UN misalnya? Ya, setiap warga negara punya hak untuk menempuh jalur hukum. Tapi kita tidak tegar, kita tidak takut, tidak gentar. Kita tegar untuk menghadapi semua hal yang mereka perkarakan terhadap hasil ataupun keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Kita siap juga untuk menjawab apapun itu. Mereka mengatakan ADART kita tidak sah, betul? Mereka, mereka. Bagaimana tidak sah ketika itu disahkan oleh negara, oleh Menteri Hukum dan HAM. Dan juga sudah masuk lembar negara, betul? Itu produk kapan? Produk hasil Kongres. Kongres yang sah atau tidak? Yang sah. Dihadiri oleh pemilik hak suara yang satu bukan? Satu. Artinya itu adalah produk hukum yang sah. Dan juga telah disahkan oleh negara. Clear. Juga sudah lewat 90 hari. ADART itu katanya batasnya 90 hari ya? Kalau bisa digugat. Sudah lewat 90 hari, sudah jelas. Lewat dari 90 hari. Oleh karena itu sebetulnya juga tidak ada yang bisa diungkit dari itu. Kok bisa mereka menggunakan referensi ADART tahun 2005? Gimana caranya? Ah, historis. Padahal sebelum 2020, 2000? Oh ya, begini. Katanya karena ADART 2020 tidak sah, AH sebagai ketung tidak sah. Padahal Kongres kelima itu berdasarkan ADART tahun berapa? 2015. Karena 2020 baru merupakan hasil atau produk Kongres. 2015 yang kita gunakan. Dan itu berlaku sebelumnya. Dan siapa yang menandatangannya? Ya, mereka-mereka juga ikut tanah tangan waktu itu. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita jelaskan dengan baik ya. Sebetulnya kalau saja menggunakan akal sehat, ya justru kami menyaksikan kalau kemudian upaya yang mereka lakukan, misalnya dibawa ke PT UN itu akan bisa menghadirkan fakta-fakta yang baru. Dan tidak ada kaitannya itu semua. Tidak relevan. Karena mereka sejak awal mengganti-ganti narasi seenaknya saja. Awalnya, kenapa harus KLB? Karena harus menyelamatkan Demokrat begini. Lama-lama berubah terus, betul ya? Katanya Demokrat bobrok, tidak punya masa depan, harus diambil. Apa benar kita tidak punya masa depan? Kemudian, Alhamdulillah justru kita lagi semakin membaik. Ya Alhamdulillah. Nah, yang kedua alasannya karena banyak masalah begitu. Terakhir apa coba? Katanya kita dibilang sudah bergeser ideologi kita. Marah nggak? Marah. Ideologi mana? Justru kita bertanya, Bapak ideologinya apa? Apakah ideologi yang merampas hak orang lain? Apakah ideologi yang mengadu domba? Apakah ideologi yang menebar kebencian? Dan juga hoax yang membabi buta. Ideologi semacam itu jelas tidak ada tempatnya di Partai Demokrat. Kita tidak pernah memberikan ruang terhadap perpecahan. Kita menolak keras politik identitas. Kita juga tidak memberikan ruang terhadap radikalisme. Kiri maupun kanan. Partai Demokrat, Partai Tengah. Nasionalis, religius. Moderat. Spektrumnya luas. Aceh sampai dengan Papua. Semua itu konstituen kita. Di atas semua golongan dan identitas. Jadi kalau ada yang mengatakan Partai Demokrat ideologinya terjadi tarik-menarik dan bergeser ke arah yang buruk, kita patut bersuara paling keras untuk mengatakan itu bohong, itu hoax, dan kita lawan. Terima kasih.